Umi, izinkan aku bicara dari hati ke hati denganmu Keputusanku menjadi santri pasti terasa begitu berat Berat untukku dan berat untukmu Tapi memang seharusnya sesederhana itulah kita memahaminya Karena di dunia ini tak ada istirahat untuk orang-orang mu'min Istirahat yang hakiki ialah saat kedua belah kaki telah menapak di dalam jannah Umi, masih ingatkah kisah was al-korni? Penduduk bumi yang tak dikenal di bumi Tapi justru dikenal oleh para penduduk langit Seorang pemuda yang menggendong ibunya dari yaman ke makah untuk berhagi Siapa lagi yang pernah seberbakti ini? Allah lah yang lebih tahu Umi, di sebuah tempat beralas rumput hijau Dan beratap langit biru Ditemani bunyi jangkrik dan kicauan burung yang merdu Disitulah, Allah mengguyur kami dengan rahmatnya Membersihkan diri dari karat-karat hati Membebaskan jiwa dari belenggu cinta dunia dan takut mati Semesta menjadi saksi Barisan mujahid gagah berani bertanda Rihlah jayusul quran pun dimulai Kekuatan Kesabaran Dan persaudaraan Para pembela kebenaran sejati Tak kenal kata kalah Laiknya seorang pejuang Matang pulang sebelum rebah Umi Maafkan aku yang tak seberbakti Bahkan menjaga lisan di hadapanmu pun terkadang aku tak mampu Tapi mujahid kecilmu ini selalu bermimpi Menjadi pahlawan bagimu Walau hanya sekali Umi Lawan terberatku adalah diriku sendiri Bukan orang lain Keluarkan senjatamu Umi Berjuanglah bersamaku Sebutlah namaku dalam rangkaian doa selepas tahajjudmu Umi Allah memang menjaga agama ini dengan caranya sendiri Tapi Allah juga memulakan para syuhada Setelah para nabi dan para sidyaqin Mujahid kecilmu ini Akan belajar dan berjuang Untuk menjaga dan membela al-quran dan kalimat ilahi Mati syahid Adalah cita-cita tertinggi Lalu masuk syurga Bersama Umi dan Abi